Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di Govlog.edv Di video kali ini, di konten Outdoor Gear Review Ya seperti biasa, di konten ini saya akan mereview ada beberapa gear baru Ya ini semua yang ada di meja ini bisa dibilang wadah makanan ya Atau bisa disebut storage bag atau food storage Dan ini semua gear-nya atau produknya itu lightweight Ya bisa dibilang UL juga ya, ada yang ringan Nah disini tuh semuanya brand asal Amerika ya Ada 4 brand, masing-masing dari keempat brand food storage atau wadah makanan ini akan saya jelasin sekarang Dimulai dari ziplock dulu ya Ziplock yang food storage ini Ya saya mulai dari kedua food storage atau food container dari brand ziplock ini ya Ini ada dua ukuran, yang ini tuh 473 ml dan yang kecil ini 300 ml Iya ini dia ziplock food container saya sebutnya ya Disini tuh ada ya wadahnya dan ada penutupnya sih itu kelebihannya Dan ini bahan plastik ya dan materialnya menurut saya bagus sih Dan ini kedap jadi mau nyimpan air pun gak bakal tumpah sih ya di wadah tempat makanan seperti ini gitu Disini sih saya biasa letakin buat makanan yang cepat saji atau makanan instan ya Ya seperti buat masak pot mie di dalam ini juga bisa Atau saya pernah letakin makanan kimchi ya di wadah ziplock yang 300 ml ini juga awet ya Kedap udara, gak keluar gitu ya udaranya jadi bener-bener aman deh sih Makanan pun gak tumpah memakai wadah atau food storage dari brand ziplock ini Ya untuk beratnya saya juga penasaran ya Karena ini salah satu food storage yang ringan ya lightweight Yang untuk ziplock 473 ml ini beratnya itu 42 gram ya Kalau yang 300 ml nya itu beratnya di 37,6 gram Nah siringan ya Jadi biasanya saya letakin sih makanan dulu disini atau bisa juga letakin gear, utensil dan lain sebagainya juga Bisa ya di wadah ini gitu Salah satu wadah alternatif yang bagusnya itu karena ada lid atau penutupnya ini ya Jadi menyimpan makanan pun dan lain sebagainya gak bakal tumpah gitu ya Dan ini dia dari brand ziplock food container atau food storage ya Dari berbahan plastik Ya selanjutnya ini dari brand ziplock juga Ada dua ya dua size gini lah Ini sebenarnya berbeda sih Ya sebenarnya fungsinya sih sama aja Cuman ini ziplocknya lebih ke yang freezer bag ya Jadi ini buat menyimpan makanan frozen food disini juga bisa Oh ya dan untuk pengungsiannya atau locknya juga berbeda ya Kedua storage bag ini ya Yang ini tuh model di seperti biasa ya Ziplock pada umumnya Seperti ini ya Dipencengin ya Dan ini bener-bener saya udah pernah ngetes Dimasukin air makanan pun gak bakal tumpah Jadi bener-bener aman kedap udara banget ya Ini cocok banget juga sih buat menyimpan makanan ya Frozen food juga oke banget disini Yang maksudnya ini wadahnya dimasukin ke freezer ya Ke kulkas juga aman gak bakal rusak gitu Ini yang ziplock freeze bagnya Selanjutnya ini yang ziplock easy zipper Bahannya secara gak ini agak berbeda sedikit ya Ini tuh wadah ya bisa buat menyimpan apa aja sih Makanan pun juga bisa Gear utensil ya gear camping pun juga bisa disini ya Dan ini model zipper nih perbedaan locknya Jadi sebenernya zipper ini lebih simple ya Dan cepet juga gitu ya Tinggal di tarik seperti ini dan terbuka gitu Ini sih saya biasa letakinnya buat beras ya Atau hydrate meal Ya makanan instan juga saya letakin disini yang seperti ini Ini hydrate meal ya Atau beras yang siap dimakan gitu ya Nasi yang dikeringin gitu Ini sih kalau menyimpan makanan yang Mau dimakan Ya seperti roti Cemilan snack dan lain sebagainya sih Saya simpannya disini sih biasa aja Di ziplock yang easy zipper ini Kalau makanan frozen food Yang dari kulkas yang dingin Simpannya di ziplock freeze bag ini Iya untuk beratnya ini pastinya ringan ya Ini beratnya di 7,2 gram Ini yang ziplock easy zipper Dan yang ziplock freeze bag ini di 6,7 gram Lebih ringan Yang model seperti ini sih Kemunciannya Nah jadi ini dia Dua food storage atau food bag Dari brand ziplock ya Ziplock freeze bag Dan ziplock easy zipper bag ini Selanjutnya ini ada dari Brand knok outdoors ya Adventure made simple Nah ini Book food bag Size nya itu 780 ml Nah ini Bahannya beda ya Dengan yang tadi Ini tuh semacam Saya juga kurang tau ya Tapi ini pastinya Kegunaannya tuh bisa Buat wadah makanan Ya bisa juga ya Buat menyimpan makanan juga Pastinya bisa ya Dan pastinya ini juga Tahan air ya Karena ada semacam Ziplock pengunci Yang disini ya Ini bisa masak langsung ya Pakai ini gitu Langsung masak di wadah ini Seperti masak kopmi gitu ya Tinggal tuang air panas Dan bisa langsung makan disini gitu Simpel sih Ya jadi ini peganti Wadah makanan Seperti bowl tadi ya Ziplock tadi Ya bisa pake ini gitu Ini tuh bisa dibuka ya Bagian atasnya pastinya Buat Ya menyimpan makanan ini juga Dan ini bener-bener Kedap ya Jadi Nyimpan yang berkuah pun ya Yang cairan Gak bakal tumpah gitu Seperti ini Ini ya Cara pegang makanan Ntar tinggal gini gitu Dan ini bisa Sampai 3 kali serving nih Ya dan untuk beratnya Ini di 64 gram ya Ya 64,1 gram Dan bener-bener Ringan juga Ini dari brand Knock Outdoors Book Food Bank Nah selanjutnya Ini dia Ya salah satu gear baru saya Ini tuh sebenarnya Konsepnya tuh seperti Cooler bag ya Nah seperti ini Cooler bag saya sebelumnya Ini tuh saiznya 5 liter Dan ini Tebal ya Besar Dan misalnya dibawa Buat hiking kan Ya Kurang cocok ya Ya makan Terlalu makan tempat gitu Apalagi nanti Setelah beres Pakainya ya Nah jadi ini Big Sky International Ini Versi Lightweight Versi UL nya ya Autelight nya Semacam Insulate pouch Lebih tepatnya mungkin ya Jadi bukan Cooler box Atau cooler bag gitu Insulate pouch Ya sama sih Fungsinya tuh buat Makanan biar lebih Awet Hangat Atau panasnya Dan ya Makanan dingin ya Minuman dingin juga Biar lebih awet gitu ya Lama Pertahan Saat dimasukin di Big Sky Insulate pouch ini Ini mereknya Big Sky ya Ini internasionalnya mungkin ya Tambahan gitu Jadi seperti ini sih Ini bahannya Primalove ya Nah seperti ini ya Insulate pouch Di hangatnya tuh bisa Bertahan lebih lama Dan water resistant juga Pakeable ya Seperti ini Gampang ya Dilipat Ringan Jadi seperti ini ya Ketika sudah Terbuka Ya ini tuh Panjangnya 25 cm Dan lebarnya 25 cm Jadi ini Saiz segini Sepertinya cukup ya Buat menyimpan beberapa botol Dan ini bahannya tuh Semacam apa ya Aluminium foil gitu Apa gini Ini disini ada velcro ya Buat bagian Fungsiannya Jadi dalamnya seperti ini sih Sama seperti bahan di luar Nah disini tinggal dimasukin Botol minuman ya Atau makanan instant Ya misalnya Makan pake Di ziplocknya juga bisa ya Misalnya disini gitu Ini misalnya makanannya tuh Ada ya mungkin Kubur atau Meals Atau lain sebagainya gitu Ini bisa juga disini gitu ya Dan ini bisa membantu Biar lebih hangat gitu ya Nah ini ada dari Mountain house ya Dan ini ukurannya tuh Ya mirip ya Persis Jadi ini makanan instant Brand asal Amerika ya Jadi seperti ini ya Ketika dimakan Jadi tinggal dipegang Seperti ini dan Tinggal dimakan aja gitu ya Disantap gitu Ini pas banget sih ukurannya Buat Backpacking meals Dari Mountain Hosen Untuk menyimpan botol minuman Ini muat Buat 3 botol Kaka Kola Yang ukurannya itu 390 ml Ini masih ada space sedikit Oh iya dan Ini saya bisa masukin ya Ini tuh botolnya sudah saya Es batu gitu ya Dan ini dia salah satu Agar lebih Dinginnya tuh awet ya Di Big Sky Insulate Pots ini Nanti harus dimasukin ini sih ya Biar Dinginnya awet gitu Ini tuh yang botol kecil ya Ya kurang lebih 200 ml Nah jadi ini bisa muat Botol Kaka Kola yang kecil Dan ini 3 botol Kaka Kola yang 390 ml Jadi total di dalam ini Sekitar 1 liter ya Muatnya Buat Big Sky Pots ini Jadi seperti ini sih Nah jadi seperti ini Kalau TK Full ya Full Terisi semua Ada 3 botol Kaka Kola Dan 1 botol kecil Buat nyimpan es batunya Gitu Ya selain pake es batu Yang saya simpen di botol kecil ini Untuk Agar lebih dingin Di Insulate Pots Big Sky ini Bisa pake Ice Gel Pack Atau Ice Box Seperti ini Kalau pake Ice Gel Pack Ya seperti ini ya Tinggal dimasukin aja Tapi cuman ya Jadi ruangnya agak terbatas Karena Ice Gelnya juga Ukurannya lumayan besar Tinggal dimasukin Minuman Atau Makanan Atau Frozen Food Ya apapun itu ya Agar Makanan itu Gak basi ya Misalnya Frozen Food Ya seperti daging Gitu ya Biar gak lebih cepat basi Gitu Jadi Gak wajib pake ini ya Ice Gel Pack Atau Ice Box Ice Box ini juga ukurannya lumayan besar ya Jadi terlalu makan tempat sih Dan ini bisa juga ya Buat makanan hangat Jadi makanan yang udah di microwave Atau dipanasin Dimasukin aja langsung kesini ya Dan dia pun Angatnya bakal bertahan sih Ya berjam-jam gitu ya Saya belum tau berapa lama ya Karena belum pernah dites Dan dinginnya juga sama ya Belum pernah dites Jadi saya kurang tau Berapa lama dingin Dimasukin di Insulate Pots Dari Big Sky International ini Ya untuk Big Sky International Insulate Pots ini Beratnya di 35 gram Ringan ya Light white Untuk semacam Cooler bag Seperti ini Ya atau Insulate Pots Ya ringan ya Dan bisa muat banyak Bata minuman Seperti tadi ya Mungkin ya kurang lebih Sesnya itu sekitar 1 liter ya Gak terlalu besar Tapi ya Keren sih Dan bahannya ini juga bagus ya Bahannya yang recycle Dan ini ada Primalove ya Nah seperti ini ya Logonya Big Sky International Selanjutnya Gear terakhir Yang akan saya review Ini dari brand Fossil Think Flat Ya ini flat ya Seperti ini Nah ternyata ini Wadah makanan Atau ya tempat buat Makan ya Ya ini dia Fossil Snapfold Solo pack Jadi ada Tiga ya Jadi ada Cup Atau gelas Bowl Ya mangkok gitu Dan ini ada Disk atau Piring ya Pack flat Durable And reusable BPF free Pastinya ya Ini bahannya Semacam Bahan apa ya Plastik kali ya Dan pasti sudah aman ya Karena BPF free Jadi seperti ini sih Ini dapat Tiga pieces Tadi ya Satu setnya Seperti ini nih Ini bisa buat Wadah minuman Wadah buat Salat Wadah buat Apa ini Semacam ya Salat gitu lah ya Atau Spaghetti Light Ringan Flat and flexible Dan easy clean Dan mudah dibersihkan Dia Fossil Snapfold Solo pack Langsung aja Saya mau Coba Seperti apa Ini harus Dilipat ya Oh jadi ini tuh Oh ya ini tuh Sudah pernah saya Coba lipat Jadi makanya ini ada Lipatan-lipatan putih Seperti ini Sudah pernah saya coba Dan yang lainnya Belum sih Karena penasaran aja sih Dan yang ini tuh Ballnya ya Eh cupnya Ini ada tiga Saya buka dulu Jadi seperti ini Yang besar ini Mirip-mirip ya Ini antara Disk ya Dan Ball ya Ini mirip-mirip Besarnya Ini seperti ini nih Apa tiga ya Cup Ini mungkin ball ya Dan ini disk Saya mulai lipat Yang buat Cup-nya dulu Ini cup atau Glass ya Lipatnya seperti ini Lalu gini Simpel ya Dan udah jadi cup Atau gelas seperti ini Keren Ini bagian lipat Jadi ini gak bakal Tembus ya Air Kalau bisa Bisa dijadikan Apa Ya cup atau Gelas gitu Pastinya gak bocor ya Gak bakal tumpah Udah kelihatan ya Kelipatannya seperti apa Dan saya pilih ini Motif yang black ya Jadi ada dua Ada yang transparan gitu Dan ada yang black Ini Saya sudah pernah pakai Yang transparan Dan saya suka yang Hitam ini ya Black ini Jadi keren aja gitu Dan ini dia ya Cup-nya Dari Fossil Ini tuh Bowl-nya Atau mangkuk gitu ya Dan ini pastinya Buat wadah Makanan ya Karena ukurannya Yang besar seperti ini Sama seperti tadi sih Model penguncian Dari lipatannya ini ya Ini sudah ada bolong Dan bener-bener Keren aja sih Menurut saya Nah jadi ya Ini seperti ini Fossil Bowl-nya Ini buat menyimpan Cemilan Wadah Buat makanan Oke banget nih Ya mungkin nasi ya Ini gelasnya Ini bisa buat Nyimpan Salatnya Sayurannya Atau nugget Dan sebagainya Saya mulai aja Ini Fossil Yang Disknya Setelah beres Review ke 4 brand Outdoor auto gear Dari brand america ini Dari ziplock Fossil Knockout doors Dan Big sky Internasional Nah ini semua Gear Food bag Atau food container Atau Ya Wadah makanan ya Yang Menurut saya Bener-bener Keren sih ya Dan Fungsinya juga Sangat bagus ya Ini ada Dari material Dan semua Lainan Sebagainya Bola quality-nya Ini bener-bener Produk yang Keren ya Dan Ya Bagus gitu Tadi dari Ziplock Ada 2 ya Yang ini Ziplock Food Contender Atau Food Storage Yang ini Ziplock Yang Zipper Ada 2 Tadi Ya Buat Menimpan makanan Juga ya Yang ini Itu Ada dari Brand Fossil Ketiga ini Satu set Ini dari Fossil Slapfolt Solo Pack Ada Fossil Cup Nya Buat Cup Atau Gelas Oke Banget Sih Yang ini Fossil Bowl Buat Menyimpan Snake Cemilan Makanan Ringan Nasi Pun Disini Juga Oke Dan Fossil Dish Semacam Piring Satu set Solo Pack Dari Fossil Ini Benar-benar Keren Wadah Makanan Yang Flat Tipis Ringan Dan Fungsinya Yang terpenting Sangat Bagus Yang Ini Food Bag Atau Yang Wadah Buat Menyimpan Makanan Dan Bisa Jadi Tempat Buat Makan Juga Dari Brand Knock Outdoors Ini Saya Sudah Pernah Pake Dan Sudah Lama Punya Dan Ini Yang Sesatu Over Saya Setelah Fossil Solo Pack Ini Ini Adalah V-Sky International Insulate Port Ini Semacam Cooler Bag Tapi Versi Slim Tipis Seperti Ini Versi Lebih Ringan Dan Ini Pastinya Lebih Cocok Buat Kekitan Outdoor Seperti Hiking Triking Climbing UL Hike Ini Karena Slim Compact Ringan Dan Bisa Kegunaan Tadi Fungsinya Buat Menghangatkan Biar Makanan Lebih Awet Hangatnya Dan Misalnya Ditambah Ice gel Atau Ice box Atau Ya Ada Es batu Di dalamnya Ini Itu Bisa Mempertahankan Dinginnya Biar Lebih Awet Ya Seperti Buat Nyimpan Botol Minuman Biar Lebih Seger Awet Dinginnya Dan Ya Pastinya Frozen Food Jadi Semuanya Ini Ada Fungsinya Masing-masing Wadah Makanannya Dan Menurut Saya Semuanya The best Salah Satu Gear Wadah Makanan Koperit Saya Semuanya Ini Dan Pastinya Kegunaan Fungsinya Juga Cocok Buat Kegiatan Outdoor Seperti Hiking Triking Climbing Bike Packing Bike Camping Car Camping Moto Camping Camper Fun Dan Dan Sebagainya Ini Masih Oke Banget Ya Jadi Sekian Video Review Wadah Makanan Atau Food storage Atau Food bag Kali ini Semoga Video ini Bermanfaat Dan Terima kasih Telah menonton Selamat makan Terima kasih selamat menikmati